Hai ini beraneka snack jajanan ringan ini disini diikat harganya murah meriah segini Rp3.000 guys kalau satuan biasanya di Indomaret bukan disini tapi itu bukan di topmart ya harga satuannya itu Rp1.500 guys tapi di sini yang empat-empatnya itu Rp3.000 dapat gimana murah kan Halo guys ketemu lagi dengan saya di channel sangperantau kali ini kita akan masuk ke tempat perbelanjaan supermarket yaitu topmart di sini kita bisa mengambil segala macam kebutuhan Hai Oke kita lihat tuh bumbu Oh iya bagi teman-teman yang ingin berbelanja ini tempatnya di topmart karena harganya terjangkau guys ada juga perkakas rumah tangga itu yang harganya terjangkau kita harus mencari nya di daiso itu semuanya murah dijamin murah guys saya suka belanja di topmart dan daiso teman-teman bisa cek kalau udah sampai di korea khususnya teman-teman yang mau berangkat ke korea ya cek it out barangnya bagus tar dulu guys kita cek harga sampo karena sampo itu kebutuhan tiap hari primer yang kita butuhkan setiap mandi harganya ya tuh ada berbagai macam sampo 8900 ya sekitar 100 lebih 100 lebih guys ini juga 110 lebih nih tuh ada semir bagus banget warnanya cepat sekarang kita lihat harga telur kali aja teman-teman yang butuh telur untuk masak Hai dan bulannya di sini tertera satu black itu saya sebut satu black itu ada yang 4700 ini juga ada 4900 jadi kemasannya beda-beda ya guys isinya pun beda tuh nih yang mah agak mahalan 6000 ini disini kita bisa milih berbagai olahan masakan khususnya sayur disini juga ada apa nih saya sebut ini timun apa parah nggak tahu juga ini harganya yang dua 1680 nah ini lobak nih lobak yang gede segini cuma 1600 murah apa enggak terserah ya guys komen di bawah ya apel bir nah ini ada bahan olahan bahan olahannya gesek ikan gesek kalau saya sebut ini ikan gesek cumi ini ada cumi kemasan tuh cumi kemasan harganya 4500 kalau yang ikan teri ikan teri 5100 guys ini berapa on ini satu on setengah kita jalan ada berbagai banyak makanan sosis tuh ada stu sosis tapi yang disini kalau kita masuk ke supermarket terutama mau ngambil sosis atau bahan daging lainnya harus jeli ya guys karena disini di korea itu banyak ini apa bahannya udah dicampur sama babi set babi bali aja teman-teman salah ambil ini minuman ini minuman kita sesekali belanja itu ya nggak selalu sih kalau ada kesempatan atau kekurangan bahan untuk kebutuhan di rumah kita ambil atau kita berangkat ke supermarket untuk ngambil barang yang kita butuhkan kan teman-teman aku taco barangnya udah dapat bt4 則 okay ada ya titulah kebutuhan kokok kokok teman-teman aku ini co halo zoo so ya orang yang Cina yang kerja sama saya di puryong puryong susan kerjanya di Korea ya udah tiga tahun orang lama-lama dia Hai aneh ya ini kasirnya yang mau beli rata berapa botol itu 1234566 mau dibeli ini guys barangnya kayaknya mudik-mudik Oh ah okelah kasir dikemas dikemas waktunya pulang ini orangnya yang percaya jadi berapa wih belanjanya habis 25.000 hehehe ini tempatnya itu teman saya udah nunggu di mobil dah kita saatnya pulang ini sekarang yang berhenti mau pulang tapi mampir kita mau pulang tapi tadi ada teman yang mau beli lagi di Indomaret ini disini namanya cu ya cek guys cek Umar tuh tempatnya Oke sekarang kita pulang di tempat saya ini sopi sekali oke sampai ketemu di rumah Halo guys akhirnya kita sampai di rumah dan sekarang kita lihat apa yang yang dibuat sama teman-teman karena tadi habis belanja sebetulnya cuma untuk pengganjal perut guys mau tahu ini dia hasilnya few minutes later a little longer than a few minutes later bahan yang tadi belanja udah di masak guys jadinya seperti ini samyang bebek gila silahkan yang mau coba dicicipin ya itulah tadi yang kita belanja udah kiranya saya juga main makan lapar ini gimana kelihatannya enak ayo kita cicipi sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe guys di channel sang perantau oke ya teman-teman ini masakannya silahkan di cicipi yang mau silahkan bismillahirrahmanirrahim bonus-bonus teksturnya lembut rasanya makjot dan orang-orang kan tengah bier ma 해주ar